Intro Assalamualaikum teman-teman Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini teman-teman bisa bertemu dengan Bu Maya Meskipun dalam pembelajaran online Hari ini Bu Maya akan menjelaskan tentang simbol-simbol Pancasila Teman-teman disini nomor 1 menunjukkan gambar leher Garuda Nah leher Garuda Pancasila ini berjumlah 45 Sesuai dengan tahun kemerdekaan Indonesia Nah nomor 2 Lihat nomor 2 gambar apa ya ini? Nah nomor 2 ini adalah gambar kepala Kepalanya menghadap ke sebelah mana ya? Kepalanya menghadap ke sebelah sana Yaitu sebelah kanan Artinya Garuda Indonesia ini memihak kepada kebenaran Nah yang ketiga kita lihat Ada yang tahu ini gambar apa? Yang ketiga ini gambar sayap Sayap ini ada dua kiri dan kanan Setiap sayapnya ini berjumlah sesuai dengan hari lahir kemerdekaan Indonesia Tanggal berapa ya? 17 Betul sekali Jadi ini kalau teman-teman hitung sayapnya ada 17 Nah yang keempat kita masuk ke perisai Ini namanya perisai Nah di perisai ini ada beberapa gambar yang melambangkan simbol Pancasila Yang pertama kita lihat Empat Nah ini gambar apa teman-teman? Ini gambar bintang Bintang ini adalah simbol dari sila pertama Pancasila Nah yang kedua adalah Sini dulu ya harusnya Nah ini yang kedua Simbolnya apa ya? Rantai Betul sekali Rantai ini melambangkan dari sila kedua Pancasila Masih ingat bunyinya sila kedua Pancasila? Kemanusiaan yang adil dan berada Terus yang ketiga nih Ketiga Lihat Ketiga ini ada sebuah pohon Pohon apa ya? Simbol dari sila ketiga Pohon beringin Betul sekali Nah setelah itu kita lanjutkan Kesini dulu Ini ada gambar kepala Kepala apa ya ini? Kepala banteng Kepala banteng ini menunjukkan simbol dari sila keempat Pancasila Dan yang terakhir ada dua gambar Apa ya ini? Gambar padi dan kapas Padi dan kapas menunjukkan simbol dari sila kelima Pancasila Nah setelah teman-teman mengetahui gambar-gambar di dalam prisa ini Kita lanjutkan ke sini Nah ini disebut bagian ekor Bagian ekor ini ada yang di pangkanya ada yang di ujungnya Kalau yang di atas jumlahnya 19 Maka yang di bawah ini Yang di bagian ujungnya ini berjumlah 8 Ini namanya bagian ekor Nah disini ada juga cakarnya Cakarnya ini memegang sebuah pita Jadi kedua cakarnya ini memegang sebuah pita Nah pitanya ini bertuliskan apa ya? Bineka tunggal ika Ada yang tahu artinya? Bineka tunggal ika? Bineka tunggal ika Maksudnya adalah Meskipun di Indonesia Ada berbagai macam suku bangsa Agama Kulit Jenis kulit Bahasa Tetapi meskipun berbeda-beda Kita harus tetap bersatu Nah itulah makna dari Bineka tunggal ika Berbeda-beda tetapi harus tetap bersatu Nah demikian adalah penjelasan tentang Lambang-lambang Garuda Pancasila Semoga teman-teman bisa memahami ya Apa yang Bumaya jelaskan Selamat mengerjakan Home Challenge Sampai jumpa kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa kembali 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 Sampai jumpa kembali